TUN Oh, Tun Lama juga masuk gua, Tun Tiga hari berlalu sudah ni Perang pilihan raya besar kita Apa cerita, Tun? Kena halau dari Istana Agung Tak dapat melobi jawatan Perdana Menteri Oh, patutlah Tun masuk gua Tiga hari, tiga malam dah Macam mana boleh kalah Percaturan kuasa kali ni, Tun? Kalah teruk, Tun Dah berjaya angkat sumpah Jadi Perdana Menteri kali ketiga Di Istana yang dipertuan Agung hari ini, Tun Apa? Tak dapat jemputan daripada Agung Kesian sangat kesian, Tun Bekerja keras Bagai nak rak Berkempen sungguh-sungguh Di semua media sosial Tun meramal Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung Tumbang di Putrajaya dan Kalah 5-1 Tutup-tup-tup Perikatan Nasional dan PAS Parti Kesayangan Tun Kalah Teruk di Selangor Negeri 9 Pulau Pinang Sehingga ke Putrajaya hari ini, Tun Oh patutlah, Tun Dah tiga hari tiga malam Masuk gua Malu, Tun Nak mengulas Kegagalan Tun Menggulingkan Kerajaan Anwar Kerajaan Agung Dari belakang Pintu Putrajaya Saya tahu, Tun Sedang tengok video Paling bahaya ini Saya harap Kekalahan teruk ini, Tun Buat kali Ketiga berturut-turut Tidak menyebabkan, Tun Check-in IJN Kena serangan Sakit jantung Saya doakan, Tun Panjang umur Terus selama hidup Di bumi Allah ini Dapat melihat Datuk Sri Anwar Ibrahim Terus Menjadi Perdana Menteri Kesepuluh di Putrajaya Berdasarkan maklumat sulit Yang cukup-cukup panas Skander rompakan Tun Bersama anak-beranak Tun Confirm dibuka Dalam hakamah Selepas Tun bersama Muhyiddin Hadi Bawang Pas Perikatan Nasional Dan Pejuang Gagal menggulingkan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Kesepuluh Pasca Pilihan Raya 12 Ogos Baru-baru ini Saya menerima Satu Secret Information Dan Intelligent Briefing Bahwa Tun Bersama tujuh Keturunannya Bakal diheret Kedalam mahkamah Dan didakwa Secara beramai-ramai Kerana Kantoi merompak Duit Rakyat Duit Negara Di Putrajaya Saya sudah katakan Perang Pilihan Raya Kali ini Adalah tentang hidup mati Tun Muhyiddin Hadi Bawang Pas Perikatan Nasional Dan Pejuang Apabila Tun Sendiri Meramal Tersasar Tidak mencapai Target 5-1 Papa Gomo Menyatakan 6-0 Tetapi Akhirnya Keputusan Cukup-cukup Terbalik Nampaknya Anwar Ibrahim Pakatan Harapan Amno BN Dan Kerajaan Anggung Yang menang 6-0 Di Putrajaya Sampai Tun Masuk Gua 3 hari 3 malam Hari ini Hahaha Tun Sangat-sangat Mengejutkan Penyokong-penyokong Perikatan Nasional Pas Dan Pejuang Sekalipun Parti Tun Iaitu Parti Pejuang Parti Mukhris Tidak bertanding Pilihan Raya Kali ini Nampaknya Strategi ini Tidak menjadi Tidak berkesan Tetap Gagal Menggulingkan Kerajaan Anwar Kerajaan Agung Dari belakang Pintu Putrajaya Apa sudah Sudah jadi Tun Orang yang Tun Paling benci Bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih menjadi Perdana Menteri Yang sangat-sangat Berkuasa Di Putrajaya Pasca Pilihan Raya 12 Ogos Kenapa Tun Masuk Gua Tiga Hari Tiga Malam Sampai Sekarang Tak Nampak Batang Hidung Kenapa Tun Takut check-in Penjara Kajang Penjara Sungai Bulu Bersama Anak Beranak Penyamun Hang Tun Mari saya Bocorkan Rahsia Yang Paling Bahaya Masihkah Tun Ingat bersama Anak-anak Tun Skandal Rompakan Projek Bernilai Lebih 200 Juta Ringgit Projek Di Putrajaya Yang Tun Rompak Sewaktu Tun Jadi Perdana Menteri Sewaktu Tun Jadi Menteri Dengar-dengar Kes Ini Dibuka Jadi Kes Jenayah Besar Dalam Mahkamah Tun Masih ingat Tak Anak Tun Merompak 2 Bilion Ringgit Duit Rakyat Dalam Syarikat Petronas Malaysia Kes Jenayah Rompakan Ini Dengar-dengar Konfirm Tun masuk Tun masuk Gua Tiga hari Tiga malam Selepas Anuari Ibrahim Pakatan Harapan Dan Amno B.A. Menang Di Selangor Sehingga Kepulau Pinang Eh Sehingga Keputrajaya Tun Tiba-Tiba Check-In Tiba-Tiba Check-In Gua What Happen Tun Oh Tun takut Bersama Anak-anak Tun Diheret Kedalam Kandang Mahkamah Ditangkap Oleh Kerajaan Anwar Dan Tun Juga Takut Kerajaan Agung Menyerbu Rumah Tun Kerana Tun Terpalit Dengan Bermacam-macam Skandal Jenayah Dalam Negara Ini Apapun Tun Saya Sebagai King Meka Baru Politik Malaysia Ada Satu Lagi Berita Buruk Kepada Tun Ahli-ahli Parlimen UMNO Seperti Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Seperti Hisham Mudin Tidak Menyokong Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Kesebelas Malah Mereka Juga Tidak Sokong Tun Untuk Jadi Perdana Menteri Buat Kali Ketiga Sebab Itu Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Memperkenalkan Akta Anti Lompat Parti Sewaktu Beliau Menjadi Perdana Menteri Kesembilan Malaysia Di Parlimen Satu Tahun Lalu Akta Anti Lompat Parti Itu Diperkenalkan Oleh Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Dan UMNO Kerana Mereka Memang Tak Mahu Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Mereka Tidak Mahu Dijadikan Katak Politik Oleh Tun Oleh Muhyiddin Oleh PAS Oleh Perikatan Nasional So Tak Tak Payah Lama Sangat Check In Gua Tun Jangan Tunggu Ahli-ahli Parlimen Kerajaan Melompat Kedalam Perikatan Nasional Dan PAS Baru Tun Nak Keluar Daripada Gua Ini Adalah Masa Yang Sesuai Untuk Saya Terus Terang Kepada Tun Game Is Over Tun Nak Habiskan Duit Macam Manapun Untuk Beli Orang Ya Tun Dalam Mahkamah Nak Beli Orang Dalam Parlimen Nak Rasuah Rakyat Untuk Dapat Undi Nasib Sudah Jadi Bubur Tun Datuk Sri Anwar Ibrahim Masih Menjadi Perdana Menteri Di Putrajaya Selepas Tun Muhyiddin Hadi Bawang Sanusi Hamzah Azmin Ali Kalah Teruk Pilihan Raya Kali Ini Di Putrajaya Tun Tun Masuk Gua Sebab Perikatan Nasional Dampas Masih Jadi Pembangkang Tun 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 Saya tahu Ada satu senjata Yang Tun Sedang Tunggu Untuk Menggulingkan Anwar Ibrahim Dari belakang Pintu Putrajaya Tun Sedang Menunggu Film Fitna Liwat Antara Saya Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim Keluar Di Seluruh Pawagam Pawagam Malaysia Lepas Itu Barulah Tun Keluar Daripada Gua Sukacita Saya Ingin Umumkan Kepada Tun Muhyiddin Hadi Bawang Kabel Kabel Besar Di Belakang Tun Saya Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim Tidak Ada Check-in Mana-mana Hotel Untuk Berliwat Antara Satu Sama Lain Tun Saya Kenal Semua Musuh-musuh Saya Dalam Percaturan Kuasa Dunia Ini Tun Sebab Itu Tidak Ada Satu Orang Pun Perdana Menteri Berjaya Memerangkap Saya Dalam Mahkamah Ataupun Dalam Penjara Tun Saya King Meka Baru Politik Malaysia Kekal Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Kesepuluh Malaysia Saya Kekal Setia Kepada Raja Dan Negara Maka Saya Kekal Menyokong Kerajaan Agung Kerajaan Rakyat Yang Apsah Yang Menang Pilihan Raya Di Putera Jaya Ini Adalah Kelemahan Tun Yang Tun Paling Takuti Konspirasi Fikna Liwat Itu Masih Belum Selesai Dan Masih Belum Siap Tun Projek Wayang Fitnah Liwat Melibatkan Nama Jufazli Syahmat Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim Menjadi Projek Gajah Putih Terbengkalai Begitu Sahaja Di Kuala 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 Lumpur Hari Ini Maka Akhirnya Tun Bersama Muhyiddin Bersama Hadi Bawang Pas Perikatan Nasional Dan Pejuang Yang Kalah Teruk Pilihan Raya Buat Kali Kedua Sampai Kena Halau Dari Istana Agung Tak Dapat Melubi Jawatan Perdana Menteri Maka Akhirnya Kun Fayakun Atas Izin Kuasa Allah Yang Maha Kuasa Benar Benar Kata Kata Saya Tun Kerajaan Datuk Suri Anwar Ibrahim Gagal Digulingkan Dari Belakang Pintu Putrajaya Dari Belakang Pintu Parlimen Dari Belakang Pintu Istana Agung Secara Rasmi Hari Ini Sila Serah Diri Tun Kepada Pihak SPRM Anak-anak Perompak Tun Yang Amat Saya Hormati Jangan Buat-buat Tak Tahu File File Kes Jenayah Rompakan Tun Bersama Anak-beranak Penyamun Tun Tidak Ditutup Dalam Negara Ini Maka Suka Ataupun Tidak Percaya Ataupun Tidak I Don't Care Berdasarkan Maklumat Sulit Selepas Tun Gagal Melobi Jawatan Perdana Menteri Di Istana Agung Hari Ini Maka Hidup Mati Tun Sekarang Adalah Di Dalam Penjara Kajang Penjara Sungai Buloh Bersama Anak-anak Penyamunnya Yang Menggigil Ketakutan Masuk Gua Selepas Gagal Menggulingkan Kerajaan Anwar Dari Selangor Ke Pulau Pinang Sehingga Ke Putrajaya Ha Ha Cek Met And Game Over 100 Kali Tun Berputih Mata Kempunan Menggigit Jari Gagal Menghalang Anwar Ibrahim Yang Semakin Berkuasa Sebagai Perdana Menteri Di Putrajaya Cek 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 Masuk Perangkap 100 Kali Tun Yang Gagal Menggulingkan Kerajaan Anwar Kerajaan Agung Dari Belakang Pintu Putrajaya Pakcik Makcik Otok Aro Cek Met And Game Over 100 Kali Tun Yang Masuk Gua Bersama Anak Beranaknya Takut Dihirat Kepala Mereka Dalam Mahkamah Oleh Kerajaan Anwar Kerajaan Agung Yang Confirm Sumbat Tun Kedalam Penjara Kajang Penjara Sungai Buluh Tidak Lama Lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Kuasa Tun Tun Ketua Dajjal Penyamun Laknatullah Bersama Anak-anak Kesayangannya Sudah Tidak Ada Kuasa Sekian Terima Kasih